Kita beralih ke sorotan lain, saudara seorang santri berusia 13 tahun di Aceh Barat dihukum dengan cara dioles cabai oleh istri pimpinan pesantren usai ketahuan merokok, saudara. Tidak kuat perih akibat olesan cabai, korban pun melarikan diri dari pesantren dan pulang ke rumahnya. Orang tua korban mengatakan hukuman diberikan oleh istri pimpinan pesantren usai sang anak ini ketahuan merokok. Menurut keterangan korban, sebelum diolesi cabai, korban ini mengaku telah dihukum dengan dicukur rambut dan juga dicubit. Setelah itu, korban diolesi cabai di mulut dan juga badannya. Korban yang merasa perih kemudian pulang ke rumahnya untuk meminta pertolongan. Akibat merokok, kemudian dicukur rambut, habis dicukur rambut, dicubit di pipi kanan dan pipi kiri. Kemudian ada sebuah kata bahwa ancaman lah. Habis itu dioleskan lah cabai tadi di mulutnya sebanyak dua kali sambil ditekan sehingga gigi dia itu copot. Habis itu setelah dioles di mulut, dioles juga di badan bagian depan dan bagian belakang. Disitulah dia merasa perih badannya yang luar biasa sehingga membuat dia lari dari pesantren lebih. Atas hukuman olesan cabai yang diterima anaknya dari istri pimpinan pesantren, orang tua korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi pun langsung menindaklanjuti laporan dengan memintai keterangan korban dan para saksi. Termasuk adalah istri pimpinan pesantren yang diduga mengolesi cabai ke korban. Sudah menerima laporan dari orang tua korban. Selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan secara intensif kepada korban. Kemudian saksi-saksi juga hari ini kita sudah melakukan juga pemeriksaan atau mengamankan yang kita duga pelaku penyiraman air cabai ini kepada salah satu-satu trik. Ini akan kita dalami apakah ini memang SOP di daya tersebut atau ini memang perbuatan yang melanggar hukum.